Halo semua, kembali lagi dengan saya Dr. Yulanti Chayadi. Nah, kalian pasti tau kan tentang asam urat? Kalian pasti sering denger. Tapi, banyak banget yang dikit-dikit pegel dibilang asam urat. Dikit-dikit sakit sendi, kayaknya ini seasam urat ya. Untuk lebih tau lebih pasti, kita langsung bahas yuk! Asam urat itu sebenarnya hasil dari pemecahan metabolisme purin yang ada di makanan kita sehari-hari. Nah, makanan kita ini kan kompleks, ada 4 sehat 5 sempurna, yang pastinya ada proteinnya. Nah, purin ini sendiri adalah sisa hasil metabolisme protein yang ada di dalam tubuh kita. Akan tetapi, selain dari makanan, kadar zat purin kita itu dalam tubuh bisa bertambah juga. Karena, ada sal-sal tubuh yang rusak, terutama saat kita terserang penyakit. Asam urat ini, harusnya dikeluarkan melalui 2 cara. Yang pertama, sebagian besar itu melalui ginjal dalam berupa urin atau kencing. Yang kedua, melalui saluran pencernaan berupa fesis atau buang air besar. Tapi, ini yang sebagian kecilnya. Nah, jika ginjal kita tidak mampu untuk mengeluarkan asam urat, maka dalam darah kita akan terjadi peningkatan asam urat. Nah, ini yang disebut sebagai hiperurisemia, atau kadar asam urat yang berlebih. Kadar asam urat yang tinggi. Hiperurisemia ini bisa terjadi 2. Saat kita produksinya bertambah, atau saat kita makannya berlebih yang mengandung asam urat atau purin tinggi. Atau yang kedua, saat ekskresi atau pengeluarannya. Pengeluaran asam urat melalui ginjal dan mengelalui saluran pencernaannya terganggu atau berkurang. Atau kombinasi dari kedua ini. Kadar asam urat normal menurut WHO pada pria rentangnya 3,5-7,0 mg per desiliter. Sedangkan pada wanita, rentangnya 2,6-6 mg desiliter. Hiperurisemia ini paling sering terjadi pada pria. Sekitar 30-50 tahun. Akan tetapi bukan berarti wanita nggak bisa terserang hiperurisemia ya. Wanita juga bisa. Akan tetapi, dia lebih sering saat usianya setelah menopaus. Nah, hal yang paling sering terjadi saat kadar asam urat kita tinggi dalam darah atau hiperurisemia adalah yang pertama, gout artritis. Gout artritis ini adalah radang sendi yang diakibatkan adanya kristal asam urat. Jadi, kalau dalam tubuh kita itu asam uratnya berlebih dan menumpuk, lama-lama akan menyebabkan kristal. Kristal ini bisa mengendap di sendi. Ini yang paling sering. Sendi yang paling sering terjadi gout artritis adalah siku, pergelangan tangan, tumit, pergelangan kaki, lutut, dan ibu jari kaki. Gejala dari gout artritis adalah nyeri hebat pada sendi yang terkena. Nyeri ini biasanya pada malam hari. Dan, nyeri ini bisa disertai dengan pembengkakan dan kemerahan di daerah sendi yang terkena. Bila radang sendi ini terjadi berulang, berulang kali, maka dapat menyebabkan komplikasi, yaitu sendi kita akan rusak secara permanen dan akan mengakibatkan gerakannya menjadi abnormal atau tidak normal. Yang kedua, dapat menyebabkan batu ginjal atau nephrolithiasis. Jadi, nephro itu ginjal, kalau litiasis itu batu. Batu ginjal dapat terjadi bila ada limbah atau zat-zat limbah di dalam tubuh yang tidak dapat dikeluarkan oleh ginjal dan akan mengendap di dalam ginjal. Salah satunya ini adalah kristal asam urat. Gejala saat kita mengalami batu ginjal adalah yang pertama, nyeri berkemih. Kemudian, saat kita berkemih, urin atau kencing kita bisa berwarna merah. Kemudian, kita juga bisa mengalami nyeri di daerah pinggang, jadi perut bagian samping sampai punggung bagian belakang, bisa kanan maupun kiri, tergantung ginjal mana yang terkena. Selain dua ini, asam urat juga dapat menyebabkan resiko tinggi untuk terjadinya penyakit kardiofaskular. Maksudnya itu penyakit jantung atau penyakit pembuluh darah lainnya. Seperti struk juga bisa. Asam urat tinggi dapat dicegah, yaitu caranya yang pertama, kita harus mengurangi makanan-makanan yang mengandung banyak purin atau tinggi purin, yaitu seperti daging merah, daging domban, daging kambing, daging sapi, daging babi. Yang kedua, kacang-kacangan, kemudian jerawan, semua jerawan ya, jadi usus, hati, empedu, paru-paru, otak, itu semua mengandung purin tinggi. Kemudian bebek, angsa, seafood seperti remis, kerang, kepiting, udang, kemudian makanan kaleng, seperti ikan sarden, dan juga yang paling penting ikan teri, ikan-ikan yang kecil. Yang kedua, semua makanan atau minuman yang mengandung alkohol kita juga harus hindari. Jadi seperti tape, atau yang beragi, kemudian alkohol, wine, whisky, itu kita harus hindari, karena mengandung tinggi gula. Dan yang ketiga, makanan yang mengandung atau minuman yang mengandung kafein tinggi, kita juga harus hindari. Yang keempat, perbanyak minum. Minum itu harus cukup, 2-3 liter perharinya. Yang kelima, kontrol berat badan agar tetap ideal. Yang keenam, periksakan ke dokter bila nyari berlanjut, atau bila gejala tidak tertangani. Dan yang ketujuh, kita juga tetap harus olahraga, akan tetapi kita harus memperhatikan bila kita nyarinya di bagian sendi, berarti kita nggak boleh angkat-angkat berat, atau loncat-loncat, yang membanding sendi. Kemudian, kita juga hindari konsumsi obat-obatan yang dijual dengan bebas. Karena, kalau kita misalnya nyari sendi terus, kita minum obat anti-nyari yang kita beli di warung. Obat anti-nyari ini juga memiliki efek samping, seperti nyari pada lambung, sampai juga bisa menimbulkan perdarahan pada lambung. Oleh karena itu, bila gejala terus berlanjut, dan semakin parah, segera periksakan ke dokter. Sekian tips-tips saya hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Bye! Sub indo by broth3rmax